Intro Shalom selamat pagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kembali lagi kita boleh merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini Biarlah firman itu yang akan menguatkan kita dan menjadikan kita berkat dimanapun kita berada Puji Tuhan tema renungan pada pagi hari ini yaitu tidak berhenti berharap Kita akan buka Alkitab kita di dalam Ibrani 6 ayat 11 sampai 12 Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesembuhan yang sama Untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya Agar kamu jangan menjadi lamban Tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah Seseorang sebelum mendaki gunung pasti dia memiliki satu tujuan sampai di puncak gunung Dia akan mempersiapkan dirinya bekal apa yang dibawa dan mempersiapkan fisik untuk sampai ke puncak Seorang pendaki gunung dia akan berjalan tahap demi tahap langkah demi langkah Secara pelan dan pasti hingga sampai menuju ke puncak Begitu sampai di puncak dia akan melihat satu pemandangan yang begitu indah luar biasa Satu penampilan yang begitu bagus dari alam yang telah Tuhan ciptakan Dalam Alkitab ada satu contoh tokoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita Yaitu Abraham Kita akan buka di dalam Ibrani 6 ayat 15 Kita akan baca Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bapak Abraham Dia adalah seorang yang dipilih oleh Allah Dia adalah Bapak segala bangsa Abraham menanti dengan sabar apa yang telah dijanjikan oleh Allah Abraham tetap percaya dan tetap berharap dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Kita juga akan lihat di dalam Roma 4 ayat 18 Roma 4 ayat 18 Firman Tuhan berkata Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi Bapak banyak bangsa Menurut yang telah difirmankan Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bapak Abraham tetap berharap dan tetap percaya Bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Allah Bapak Abraham menanti dengan sabar Bapak Abraham menanti dengan tekun Atas apa yang telah dijanjikan oleh Allah Bapak Abraham tidak lemah Imannya semakin hari malah semakin kuat Karena dia tetap percaya dan tetap berharap Bahwa Allah akan Mengujudkan apa yang telah difirmankan kepadanya Demikian juga dengan istrinya Sarah Bapak Abraham dan Sarah Selalu berharap Bahwa saatnya nanti Keturunannya Akan menjadi seperti bintang di langit Dan pasir di lautan Janji Allah Tetap dipegang oleh Bapak Abraham Janji Allah selalu menjadi pengharapan dalam hidupnya Sehingga hidup Abraham Akan selalu dikuatkan Dengan pengharapan yang daripada Allah Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Apa yang menjadi pengharapan kita Apa yang kita rindukan Biarlah kita selalu dekat dengan Tuhan Semakin hari kita semakin tekun Untuk menantikan janji Allah Kita harus semakin kuat Kita tetap harus selalu dekat dengan Tuhan Kita jangan menjadi lemah Seringkali secara manusia apabila Apa yang kita harapkan belum tercapai Maka kita akan mundur Iman kita akan menjadi lemah Tetapi kita boleh mencontoh Abraham Dia selalu berharap sama Tuhan Dengan tekun Dia percaya bahwa Allah Akan mewujudkan apa yang telah difirmankannya Biarlah kita boleh mencontoh Bapak Abraham Yang dengan tekun Dengan percaya Bahwa apa yang telah difirmankan Allah kepadanya itu akan terwujud Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan Jangan berhenti berharap Karena pengharapan itu tidak mengecewakan Sama terapati dalam Roma 5 ayat 5 Firman Tuhan berkata Dan pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah telah dicurahkan Di dalam hati kita Oleh roh kudus Yang telah digaruniakan kepada kita Kita percaya Pengharapan kita Kita percaya Bahwasannya apa yang Kita harapkan Kita boleh sampaikan kepada Tuhan Karena hidup kita Ada di dalam tangan Tuhan Kita boleh merencanakan Rancangan-rancangan yang begitu indah Tapi biarlah Tuhan Yang akan menentukan jalan hidup kita Karena rencananya indah dalam hidup kita Puji Tuhan Biarlah firman ini Boleh menguatkan hidup kita Supaya kita jangan berhenti berharap Tapi biarlah kita tetap tegun Kita tetap percaya Kita tetap kuat Iman kita tetap Selalu berharap kepada Tuhan Karena kita percaya Kita memiliki Allah yang luar biasa Dalam hidup kita Puji Tuhan Bisa mengundang Mengajak kita semua Untuk berdoa Allah yang kami sembah Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kolah Allah kami Kolah Bapak kami Pada saat pagi hari ini Kami boleh merenungkan firman Tuhan Biarlah firman itu Tuhan Yang boleh menguatkan kami Menguatkan iman kami Supaya kami tetap tegun Dan selalu berharap kepada Tuhan Sama seperti Abraham Yang tidak lemah imannya Yang tidak lamban Karena dia memiliki pengharapan Di dalam engkau Tuhan Karena dia percaya Apa yang telah difirmankan Tuhan itu Akan terwujud Akan terjadi Kami percaya Tuhan Yesus Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan Juga rindu Tuhan Biarlah apa yang kami harapkan Tuhan Boleh terjadi dalam hidup kami Karena kami percaya Biarlah firman itu Tuhan Tertanam dalam hidup kami Tuhan Karena kami percaya Tuhan Kami memiliki Allah yang dasyat Kami memiliki Allah yang luar biasa Dalam hidup kami Biarlah Tuhan Yesus roh kudus Mengajarkan kami Supaya kami tidak Menjadi lemah Supaya kami tetap kuat Supaya kami tetap Memiliki iman di dalam Kristus Terima kasih ya Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan Biarlah pagi hari ini Sepanjang hari ini Kami boleh diperkati Oleh kebenaran firman Tuhan Dan kami boleh menjadi berkat Dimanapun kami berada Terima kasih ya Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Kami memulai aktivitas kami Pada pagi hari ini Kami serahkan seluruh Aktivitas kami Kegiatan kami Dimanapun kami berada Tuhan Kami alaskan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Puji Tuhan Selamat pagi Dan tetap semangat Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Tuhan Yesus